Saya pikir itu sangat penting untuk memiliki suara, karena orang berhubungan dengan orang-orang, bukan orang berhubungan dengan objek, ya kan? Halo semuanya! Salam kenal, aku Dika Himawan. Dan aku Adele Tanuri. Selamat datang ke episode lain dari Her Class with Her World Indonesia. Jadi aku dan juga Dika adalah pembangunan dari Rahasia Gadis. Rahasia Gadis adalah komunitas perempuan terbesar di Indonesia yang fokus terhadap kesehatan mental dan juga perkembangan. Kami suka mengatakan, kita adalah sistem support untuk jutaan gadis di Indonesia. Dan di Her Class kali ini, kita mau berbagi pengalaman kita bagaimana kita awalnya membangun Rahasia Gadis. Dan mungkin untuk kalian semua yang ingin membangun komunitas berbasis online, kita mau berbagi tips-tips kita. Semoga bisa membantu kalian. Jadi apa nih, Dik? Tips pertama? Perjalanan dulu kan? Perjalanan kita harus menemukan tujuan kita. Tujuan kita apa sih, Dal? Gimana jadi? Itu penting banget sih, Dik. Karena mungkin banyak orang yang ingin memulai membangun komunitas, tapi mungkin belum tahu tuh kenapa sih ingin memulai kan? Jadi ya pas kita pertama kali memulai Rahasia Gadis, kan kita jelas banget di purpose kita adalah dari rootnya, dari need atau masalah yang kita melihat di Indonesia. Yaitu salah satu-satunya kesehatan mental, tapi juga gender inequality. Di mana pas zaman itu ya banyak banget gadis-gadis yang emang ada ya kesepian, yang gak memiliki support system. Jadi ya Rahasia Gadis pun di sini untuk menjadi support system dan juga untuk membantu gadis-gadis kenak dan juga be friends with one another ya. Kita selalu bilang visi kita apa untuk membantu gadis-gadis untuk mengetahui harga diri mereka, know their worth, hak mereka sebagai perempuan, know their rights. Dan yang terakhir, to know your power. Kekuatan mereka untuk achieve freedom ya, kebebasan dari dalam diri kita sendiri dan kebebasan dari pressure-pressure yang ada dari luar ya. Aku masih inget banget kita pertama kali untuk find our purpose, kita selalu kayak, purpose kita apa ya Dal? Sebenarnya selain kita juga melihat, oh apa namanya, apa sih yang sekarang gadis-gadis lagi alami, kita juga melihat apa yang kita sedang alami ya. Benar. Banyak dari inisiatif-inisiatif rahasia gadis justru datang dari problem atau masalah team kita atau kita sendiri. Jadi, find your purpose also goes internally. What do you love or what are you passionate about, speaking about ya. Dan kenapa purpose itu penting banget bukan hanya untuk tujuan komunitas, tapi juga untuk menjadi motivasi kamu. Karena perjalanan membangun komunitas nggak selalu gampang ya. Jadi, ketika kamu merasa, ah mau berhenti, nggak jadi deh. Purpose itu sih yang kamu balik ke the reason why, supaya kamu tetap maju dan tetap membangun komunitasnya. Apalagi untuk tim kita yang udah lumayan besar ya Dal, dari cuma berapa, 4 orang. Sampai sekarang udah 20 orang. Kita selalu mengingatkan purpose itu ya kepada mereka. Jadi, walaupun nanti ada internal conflict atau lagi ribet ngerjain event atau apa, kita selalu bisa mengingatkan tujuan kita. Jadi, buat teman-teman yang ingin mencoba untuk membangun komunitas online, dan mulai dengan pertanyaan, why do you want to and keep on to that. Oke, step kedua kali ya. Step kedua adalah identifying your audience. Kamu udah, apa tadi, step pertama kan you find your purpose, your why ya kan. Terus, abis itu siapa yang kamu akan deliver your message to ya kan. Who do you want to speak to? Kalau kita pastinya gadis, tapi spesifikin lagi ya kan. Gadis umur berapa sampai umur berapa gitu. Jadi, kalau kita tuh setelah kita lihat, oh ternyata dari data-data yang kita mendengarkan, dari data-data yang kita riset, mental health issues itu terjadi banyak dari umur 13 tahun, gadis-gadis masa puberti, ya kan. Galau, SMA, SME, SME. Almost sering galau-galau ya pas zaman-zaman itu ya. Sampai umur 24 tahun, ya kan. Mungkin dia baru lulus kuliah, first jobber, quarter life crisis, anxiety. Jadi, kita spesifikin audience kita di umur 13 sampai 24 tahun. Karena kenapa sih kita harus melakukan ini ya, Del? Karena waktu kita deliver message kita, pasti kan kita menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Kita menggunakan visual atau bikin konten yang tertentu gitu. Kita harus make sure konten kita itu bisa dicerna oleh gadis-gadis umur 13 sampai 24 tahun. Orang sulit tebel banget ya. Iya kan, nggak mungkin kita pakai saya atau Kak, atau Anda. Yang super bagus, kita juga nggak bisa sih ngobrol kayak gitu. Kayaknya, kayak kita lagi ngobrol lagi sama teman-teman kita, kan gimana caranya gitu. Pasti dengan bahasa, dengan tipe konten, deliver message kita akan jauh lebih masuk jika kita identify audience kita. Karena I think the more specific the better. Komunitas atau apa sih? Komunitas kan kumpulan orang-orang yang memiliki minat, atau interest, atau passion, atau mungkin masalah yang sama ya. Jadi, the more specific you are, note aku, the bond, and the relationship that you built within that community, pasti lebih kuat juga. Betul. Jadi, mungkin kalian nggak tertarik untuk membangun komunitas gadis, nggak apa-apa banget, tapi mungkin tertarik dengan komunitas, aduh aku suka masak, aku mau ketemu dengan orang-orang lain yang suka masak, atau aku suka pendidikan di Indonesia, aku mau ketemu orang lain dengan pendidikan. Dia boleh by age, or demography, or gender, tapi juga bisa... Interest. Interest. Interest, iya kan? Iya, betul. So, determine that for yourself. Iya, dari yang tadi misalnya komunitas masak pun bisa di spesifikin lagi kan, dan nggak cuma umurnya, tapi ibu-ibu yang suka memasak di daerah Jakarta Barat. Iya, benar. Misalnya, ya kan? Atau sekarang ada komunitas online namanya Gading Life, khusus untuk orang-orang yang tinggal di Gading. Keren banget. Iya. Ada gaya untuk anak-anak Jakbar, Jakarta Barat. Itu mungkin bisa kamu yang buat ya. Iya, aku mulai. Dan guys, jangan feel pressured, nggak apa-apa kok, kalau yang punya komunitas udah nggak langsung sejutaan ya. Emang harus start small aja, dua orang, tiga orang, itu satu komunitas loh. Kita bertiga, bernempat di ruangan ini, bisa di komunitas sendiri. Kita berdua aja di komunitas juga ya, Dahlia. Jadi emang mulai, just start with inviting your person yang memiliki demografi atau target audience yang diinginkan. Yes. Oke, next step. Next step itu kan apa, Nida? Iya, next step. Step number three untuk membangun komunitas adalah untuk be comfortable and bold in your voice. Apa sih dimaksudnya dengan itu ya? Jadi kan tadi kita udah establish nih, komunitas adalah all about relationships. Jadi ya pas kita membangun komunitas, kita harus berani untuk menggunakan suara kita, untuk beropini, untuk juga be true to ourselves. Karena kan dalam komunitas digital ya, kita kan bikinnya konten, ya kan? Dan penting banget orang pas baca konten, scrolling through Instagram atau TikTok, mereka itu bisa merasa they know you. Karena kan sebelum kita ketemu offline, all they see is your content. All they hear and read is your voice. Betul. Jadi kamu itu harus bisa dan berani ya, untuk menjadi diri kamu sendiri, melalui the way you write, the way you express yourself. Itu sesuatu yang sejujurnya, untuk apa sih paling susah gitu. Karena kita selalu kayak mau cocok-cocokin diri untuk kayak orang lain. Tapi I think the best thing to do pas kita bangun komunitas adalah untuk mengetahui diri kita sendiri dan untuk menggunakan suara itu. Dan usually that means also sharing your values gitu kan. Aku memiliki nilai-nilai ini dan ingin share itu ke komunitas aku. Dan itu gak selalu gampang ya, perlu keberanian. Aku setuju banget sih sama Adele. karena justru kita tadinya takut banget muncul ya. Mereka banget. Kita kayak aduh, aduh takut banget muncul di IG story atau takut banget IG live. Aku ngerti banget IG live pertama kita. Belum deg-degan banget. Iya. Kayak kita tuh gak berani dulu untuk keluar, terus muncul sebagai Nika dan Adele. Dan akhirnya beberapa tahun, mungkin selama dua tahun, tiga tahun. Dua tahun ya cepet ya. Dua tahun kebelakang ya, akhirnya kita ya udah deh, kita harus berani nih. Kalau enggak suara kita, mesej kita kan kita yang buat di behind the scene kan. Gadis-gadis ini tuh harus lihat gitu. Siapa sih? Sebenernya sosok dibalik rahasia gadis yang menyuarakan semua mesej-mesej ini gitu. Jadi dari pengalaman sendiri ya Adele flashback banget kita. Bener banget. Di IG live pertama kita takut banget, apalagi udah mau interview orang-orang kayak. Oh nah mungkin takut dijudge atau takut apa ya? Kayak banyak klien security gadis-gadis ya. Takut dapet negatif komen. Takut mungkin opini kita nggak diterima sama gadis-gadis. Tapi sebenernya justru opini itu matters loh. If you don't have opinion, kalian nggak ada suara yang bisa dapet dukungan gitu. Dari gadis-gadis. Kalau misalnya kita kayak takut-takut, oh pengennya fine-fine aja, everything fine, mau apa namanya semuanya, jaim-jaim aja gitu misalnya. Itu juga takutnya nggak terlalu, apa ya, kamu setengah-setengah gitu deliver message kamu. If you don't stand for anything, you stand for nothing. Iya kan? Betul. Tapi ya sih, I think that's very important to have a voice. Karena people connect with people, bukan people connect with objek sih ya kan. Jadi, make sure kamu berani untuk maju di komunitas kamu, berani untuk menjadi pemimpin ya kan di komunitas kamu, karena that voice is the voice of a leader. Aku suka tuh. Okay. People connect with people. Iya, people connect with people. Makanya aku selalu konek sama kamu. Iya. Kalau nggak konek sama HP aku. Oke, mungkin langsung aja ke... Oke, step udah berapa nih? Empat ya. Number four ya. Mungkin kita review dulu ya. Balik lagi. Satu itu tujuan kita. Kedua itu audience. How do you want to deliver your purpose? Ya kan? And to who? Dan yang ketiga, cara delivernya harus berani. Ya kan? Be bold with your voice. Dan yang keempat, baru kamu boleh pilih your house. Home base. Kalau komunitas berbasis online, rumahnya digital ya? Iya. Tapi banyak banget loh opsi-opsinya loh. Kita juga selinggung ya. Hmm, dimana ya kita mau home base buat rahasia gadis? Iya. Maksud kita dari home base adalah choose your platform. Apakah kamu mau langsung bikin website? Atau apakah kamu mau mulanya di Instagram? Di TikTok, di Youtube, di Facebook, di Twitter. Sekarang kan banyak banget komunitas online juga di Twitter ya. There's a lot of options. Mungkin kamu mau milih semuanya. Aku harus ada di semuanya juga nggak apa-apa. Tapi semua itu platform yang kamu akan gunakan itu depends on tujuan kamu. Makanya tadi kita Rika. Makanya balik nih. Audience kamu. Ya kan? Karena dengan kamu mengenal audience kamu, kamu tau oh gadis-gadis ini pada di Instagram. Iya. Di TikTok atau di Twitter. Di Discord. Di Discord mungkin ya kan? Dan bagaimana cara kamu akan membuat konten kamu. Ya kan? Itu juga matter. Apakah kamu lebih suka video konten? Ya kan? Atau kamu lebih suka nulis-tulisan aja. Jadi aku di Twitter aja. Itu kan juga bisa. And then you can choose your platform. Jadi kalau rahasia gadis memang kita awalnya di Instagram. Ya Del. Karena kita memang sangat visual. Visual dan educatif. Jadi kalau di Instagram kan gampang banget untuk share artikel dalam bentuk yang pendek. Ya bener. Abis itu pastinya kita meranah ke TikTok dan Youtube dan teman-temannya. Karena penting juga sebenarnya untuk kita menyebar and have more audience setelah kita establish our home base. Ya kan? And I think ada dua tipe ya home base. Ada yang kita menggunakan public networks atau social networks yang emang udah ada. Kayak social media. Apapun ada opsi untuk membangun platform sendiri. Jadi rahasia gadis itu mulainya emang di Instagram. Tapi the power of our community adalah bahwa banyak banget gadis-gadis yang ingin komunikasi sama kita dan bercerita sama kita. Dan disanalah kita membangun confession room ya. Di mana itu adalah platform di website rahasia gadis. Di mana gadis-gadis dimanapun mereka ada bisa cerita, curhat, submit story. Dan kita akan bales mereka. Dan pertamanya sih itu DM ya. Tapi kita merasa untuk ada platform sendiri seperti confession room di website. Itu juga lebih gampang untuk kita berkomunikasi dan build relationships dengan gadis-gadis kita. Jadi ya, don't limit yourself to only social networks. Mungkin cocoknya itu membangun platform kalian sendiri. Tapi mungkin tip dari aku sih, it's easier to start from like a public social network ya. Baru setelah mengenal komunitas kalian, behavior mereka, attitude mereka, baru bisa tarik mereka ke platform kalian sendiri. Itu yang apa kita lakukan sama confession room, bener-bener kita dapat DM terus kayak, oh banyak banget ya DM-nya. Terus kita sampai bingung gimana cara bales ke semuanya. Akhirnya kita buat Google Form. Bener. Ya kan? Tapi Google Form juga masuk ke Excel, ribet lagi, ada limitnya. Nanti kalau udah sampai ribuan column atau row, dia ngelock, mesti buka Google Form lagi. Makanya akhirnya, ya udah-udah-udah. Karena ini banyak minatnya, kayaknya udah waktunya kita bikin platform kita sendiri. Ya kan? Dan itu hanya bisa dilakukan setelah kita mengenal komunitas kita. Bener. Dan aku mau garis bawahi sih, bahwa emang proses of finding a home is a process of exploration. Ya. Kayak, bukan kayak pertama kali kamu choose, misalnya Instagram, kamu stick with it. pasti cocok. Kayak setiap hal-hal, pasti harus selalu explore dan open aja sih. Dengan possibilities atau juga keterbatasan ya, setiap platform. Dan juga, mungkin reaction komunitas kalian ke platform lainnya. Sebelum Rasa Gadis, aku juga ada komunitas namanya Spark. Dimana kita coba misalnya Discord. Tapi behavior komunitas yang itu, kurang cocok tuh sama platform seperti Discord. Tapi Discord, cocok banget untuk komunitas seperti K-Vibe. Iya, K-Pop. Jadi emang harus explore aja sih. Dan coba-coba gak apa-apa kalau kalian membuat kesalahan ya. It's a process of learning. Iya. Aku sama Dika selalu learning. Oke, so then we choose the house. Yes. Abis itu apa ya? Oke, step kelima ya. Step kelima. Step kelima adalah untuk actively communicate dan invest in relationships. Jadi kan udah nih, pilih platform, pilih rumah. Kalau di Rahasia Gadis sih, kita suka pilih rumah atau platform yang bisa ada two-way conversations. Karena di komunitas itu, jangan sampai kita yang ngatur semua. Kayak, I want this, 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 this. Kita selalu harus bertanya ke community membersnya kita untuk lebih kenal mereka dan juga untuk tanya, untuk feedback gitu. Misalnya di Rahasia Gadis, kita selalu membuat event atau program yang lebih kecil juga loh. Bukan cuma ratusan ribu orang yang ikut, tapi juga maybe puluhan orang. Supaya kita bisa talk to them dan dapat feedback. Misalnya kan di Rahasia Gadis, kita juga ada program leaders ya. Dimana kita recruit girl leaders across Indonesia dan kita membantu mereka untuk membangun komunitas mereka sendiri. Kita panggil itu Rahasia Gadis Clubs. Dan sejujurnya, untuk membantu dan membangun leaders itu kan gak hal yang mudah ya. Jadi ya kemarin itu kita sempat dapat feedback tuh tentang program leadership kita. Dan leaders itu merasa aman untuk bisa kasih feedback ke Rahasia Gadis atau ke kita. Jadi penting banget untuk establish communication tapi juga untuk encourage members-members kalian untuk memberi feedback atau masukan. Karena gak mungkin sih kita membangun komunitas yang baik tanpa kita kenyakit dengan mereka intentionally ya. Jangan cuma kayak eh, kalau mau kasih feedback DM kita. Enggak. Kita selalu bikin acara atau mungkin konten yang selalu mengajak mereka untuk bersuara balik. Jadinya kita bukan hanya suara dalam komunitas. Kita benar-benar dan menghargai dan menghormati dan membutuhkan suara komunitas kita untuk berkuat. Jadi walaupun kita sekarang lagi sharing tips cara membangun komunitas online, salah satu caranya untuk bertemu mereka offline dengan mereka offline ya. Karena pada akhirnya justru apa sih tujuan kita agar kita bisa mengenal gadis-gadis kita lebih dalam kan. Jadi tadinya yang tadi tuh audience kita dari awal cuman dari gadis 13-24 ternyata abis kita ketemu mereka kita jadi tahu oh gadis umur 13-24 yang suka ke toko kopi A. tapi suka shopping di toko B tapi dia juga suka makan-makan sama temen di area Jakarta Barat misalnya. Jadi kita jadi kenal mereka lebih dalam abis itu kita bisa shifting konten-konten kita jadi lebih ke apa namanya hangout di toko kopi di Jakarta Barat misalnya. Jadi hal-hal seperti itulah yang akan meningkatkan value dari komunitas kalian dan juga how close you are with your community ya Kandal and it's so important untuk kita bisa bertatap muka dengan gadis-gadis tiba-tiba di Balik Rasi A. seneng banget ya kemarin kita bisa ketemuan sama gadis-gadis gitu karena itu build relationship banget sih tapi itu penting banget karena bukan hanya membangun hubungan ya tapi juga membantu bikin konten atau program atau acara yang lebih baik misalnya setiap topik webinar dan apa sih talk show-nya kita kita selalu balikin gadis-gadis nih terus mereka feedback kita baru bikin konten atau enggak misalnya guys apa sih dipuluh oleh kalian banyak yang bilang Kak aku mau jadi girlpreneur tapi gak ada akses ke knowledge makanya kita bikin program karya perempuan ya sama meta jadi feedback itu sih yang sangat penting untuk bukan hanya membesarkan komunitas kalian tapi improve the quality of the relationships dan the community betul dan ini sebenarnya nyambung ke poin nomor 6 karena kita sering mendengarkan feedback dari komunitas dulu tuh mungkin kita tuh bikin konten YouTube kayak kayaknya ini bagus deh Del kayaknya itu bagus deh apalagi kita sama-sama baru pulang dari Amerika ya jadi referensi kita tuh dulu semuanya kayak oh iya media yang dari luar negeri kayak Vogue lah atau apa girl boss lah lagi pada bikin bikin konten seperti ini nah kita asumsi oh yaudah kita cari referensi deh dari mereka kayaknya bakalan cocok juga di garis-garis di Indonesia ternyata enggak ya abis kita denger feedback dari mereka oh kak aku pengennya lebih suka kalau misalnya interview artis-artis yang seperti ini atau belajar topik-topik yang mengarah ke sexual education tapi lebih menstrual period care aja bukan tentang hubungan intim sama pacar gitu mungkin itu udah terlalu apa namanya terlalu open untuk mereka belum ke situ nah itu feedback-feedback seperti itu kita ambil agar kita bisa menjadi agile ya kan agar kita bisa menjadi adaptif jadi kita sebagai komunitas online harus agile itu gerak cepet apa ya agile gerak cepet dan open untuk perubahan ya kan dan sangat adaptif ya kan bisa adapt ke any situation karena apalagi dengan apa dunia ini yang selalu cepat banget selalu ganti kayak algoritma instagram kayak algoritma instagram yang setiap hari ganti engagement kita jadi susah diatur betul kita sebagai komunitas juga harus bisa apa namanya accept changes itu dan apa namanya gerak cepat untuk bukan melawan sih tapi lebih mengikuti arus komunitas komunitas dan juga rumah-rumah kita kayak tiktok social media segala macem dengan feedback dari komunitas kita bisa langsung shifting konten kita mau seperti apa shifting iban kita mau seperti apa asal tujuan awalnya tetap satu arah itu sih apalagi komunitas kan human behavior kan pastilah behavior orang-orang berganti juga sejalan yang waktu ya kan jadi mungkin konten-konten rahasia ada gadis yang relatable untuk gadis-gadis tahun lalu mungkin dengan gadis yang sama udah gak relatable lagi jadi mas lalu harus keep up with the trend aku sih jadi sering main tiktok gitu tau kayak apa ya yang disukain orang atau kayak suka baca berita supaya pas banget sih dan bisa relate to daily needs gadis-gadis kita itu step 6 ya jadinya ya itu step 6 betul jadi be adaptive and be agile itu kita terapkan ke semua tim Asia Gadis juga ya jadi kalau misalnya ada perubahan di behaviornya gadis atau feedback dari gadis kita langsung oke shift gitu kita gerak cepet The last step adalah untuk be consistent and be brave to stop outside the verb bubble maksudnya apa jadinya untuk membangun komunitas kan membangun hubungan ya and I think consistency is key jangan sampai kalau misalnya membuat kegiatan cuma once once of that month terus gak pernah nyambungin lagi atau sekali doang terus gak nyambungin lagi yang penting sih kamu selalu interact sama mereka bisa weekly bisa monthly tapi selalu harus nyambung sama mereka juga ya jadi di rahasia gadis terutamanya di team community-nya juga kita selalu pasti ada acara kayak agent talk setiap bulan yaitu kayak workshop untuk membantu mereka membekali atau mengasasal skill-skill mereka ada leaders talk buat leaders leaders rahasia gadis ataupun ada program baru ya let's talk about dimana ada offline gatherings bisa coffee gatherings ataupun talk show dan kita juga sering banget whatsappan sama mereka loh jadi one in one conversation dan aku sama Dika itu selalu hadir itu penting banget sih menurut aku kalau founder komunitas penting untuk be close to your community melalui konsistensi itu dan communication itu tapi yang kedua itu itu kenapa penting banget step out of your bubble mungkin kamu mau lebih dalam campen kita ya yang kamu berharga kita belajar banget nih jadi selama ini kita merasa rahasia gadis sudah besar tapi pokoknya komunitasnya udah deh di dalam rahasia gadis aja pokoknya gadis-gadis kita sama kita terus kita jarang kolaborasi gitu sama komunitas lain mungkin sama expert-expert lain jadi tahun ini kita merasa oke Del kayaknya kita harus step out of our bubble kita harus keluar dari comfort zone kita masih banyak yang belum tahu rahasia gadis itu apa dan masih banyak suara-suara yang butuh masuk ke dalam rahasia gadis untuk kita juga terbuka gitu ya kan mungkin selama ini kita terlalu di comfort zone kita gak tahu apa yang di luar rahasia gadis lagi ngomongin akhirnya kita bikin satu kampanye namanya kamu berharga dimana kita menyuarakan self worth ya tadi kan salah satu visinya rahasia gadis for girls in Indonesia to know their worth dan melalui ini strateginya adalah kita harus keluar dari bubble kita jadi makanya kita mengundang seluruh gadis di Indonesia seluruh KOL even government people ya kan kita bekerja sama dengan Komnas perempuan juga terus kita kolaborasi dengan yayasan juga ya kan yayasan IKA terus juga kita kolaborasi dengan komunitas-komunitas jadi komunitas contohnya menjadi manusia kita bikin event sama mereka kita terus kita juga kolaborasi dengan media sebelumnya kita belum pernah kan kolaborasi dengan media ya sosoknya Her wealth Indonesia ya sosoknya Her wealth Indonesia terus ya jadi we actually got out of our bubble dan feedbacknya kita surprise ya kamu berharga itu di Instagram reachnya sampai 56 juta reach on Instagram dan lebih dari 2.000 gadis menyuarakan atau mengikuti challenge kamu berharga makanya kita bisa menyumbang 200 juta ya ke yayasan kemanusiaan untuk Indonesia dan sampai sekarang justru masih berjalan dengan kolaborasi-kolaborasi dengan komunitas lain dengan media ya dan itu justru kita dapat kita jadi terbuka banyak sekali gadis-gadis di sana yang Kak aku baru tahu loh rahasia gadis gitu even apa asistennya busri muliani sampai message juga kayak aku baru tahu ada komunitas rahasia gadis ini jadi dia ikut kamu berharganya jadi banyak yang masih nggak tahu rahasia gadis misi kita visi kita dan tahu karena kita ada kolaborasi seperti ini jadi walaupun kalian komunitasnya udah besar udah jutaan followers dan kalian merasa confident oke semua orang udah tahu mungkin tidak mungkin kamu masih bisa ada ruang untuk grow lagi dan itu nggak ada salahnya untuk kita kolaborasi sama komunitas lain atau pihak-pihak lain saya pikir yang penting itu mindset dimana ini bukan kompetisi tapi kolaborasi kadang-kadang kita merasa aduh masa aku kolaborasi dengan komunitas yang mirip sama aku gitu kan kayak tapi yang penting yang kita pelajari adalah ketika kita kolaborasi dengan komunitas wanita juga loh banyak loh di Indonesia ada komunitas wanita malah karena kita punya visi misi nilai juga sama kita kan mau future lebih baik untuk wanita jadi malah kita melihat itu bukan sebagai kompetisi tapi kita semang banget untuk bisa berlaborasi sama mereka itu bukan zero sum game kok di dunia komunitas ini itu termasuk kolaborasi juga dengan laki-laki loh iya bener bener kadang kita suka kayak rahasia gadis apa segala macem salah satu strategi kita justru di kamu berharga adalah mengajak laki-laki juga ya Del ya dan sampai akhirnya kita kayaknya kita butuh deh ada satu tim di dalam tim rahasia gadis yang laki-laki akhirnya kita tahun ini juga iya bener akhirnya ada satu apa namanya salah satu tim kita yang laki-laki tim laki-laki pertama kita jadi kita bisa dapat perspektif dari cowok laki bener-bener betul jadi hal-hal seperti itu jadi gak cuma kolaborasi dari luar tapi kolaborasi dari mungkin kayak cara untuk kolaborasi mesti menjadi another class kali ya stepnya ada 10 lagi iya sangat penting jadi itu adalah 7 langkah untuk membangun komunitas online mungkin kita rekat aja satu pengetahuan dua adalah identifikasi dan tiga ada be bold dengan suara ya kan nomor empat memilih rumah atau memilih rumah platform nomor lima invest in relationship untuk mengenal lebih dalam iya nomor enam itu untuk keep on being adaptive and agile dan nomor tujuh yang tadi itu be consistent and step out of your bubble nah itu dia langkah-langkah cara kamu bisa membangun online based community semoga tips-tips dari kita dan sharing pengalaman rahasia gadis sendiri bermanfaat ya buat kalian and that's it for today thank you so much for tuning in dan jangan lupa untuk juga subscribe ke youtube-nya rahasia gadis dan juga her world indonesia to keep updated untuk mendapatkan insights-insights seperti ini lagi and i hope to see you guys soon bye 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 bab bye 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 bye